Saya pemula di segmen pembesaran tebar bibit ukuran 14-16 cm. Itu bagus, berarti bibit yang kalian tebarkan ukuran sangkal. Saya menggunakan kolam plastik UP, ketebalan 200 mikron. Awas ya, jangan lupa untuk tinggi kolam minimal 80 cm, kalau bisa tingginya 1 meter. Sebab kamu berjalan di segmen pembesaran. Target panen 37 hari ke depan, 300 kg ikan alek konsumsi. Dengan tebar benih sebanyak 2.500 ekor, pakan pool pellet protein 27%, pemberian pakan 3 kali sehari. Harga jual ikan alek konsumsi di daerah Sumba Barat Daya NTT di kisaran 50-55 ribu rupiah per kilogram. Wah mantep kalau untuk harganya ya. Sudah saya katakan di video terdahulu, untuk pemula jangan pernah pasang target tinggi. Jangan terlalu tinggi mimpimu, nanti kalau jatuh sakit loh. Secara hitungan di atas kertas memang bisa angan-angan dan hitungan kalian tuh segitu. Tapi faktanya kan belum terbukti, dijalanin aja belum udah pasang target tinggi. Tebar bibit lele sebanyak 2.500 ekor, secara hitungan di atas kertas kalau kita mau cetak ikan lele konsumsi 1 kg isi 7 ekor memang bisa. 2.500 dibagi 7 sama dengan kurang lebih 357 kg. Dikurangi angka kematian 10%, sisanya kurang lebih 321 kg. Itu secara hitungan oret-oretan di atas kertas. Anggap saja kamu sedang mimpi. Selanjutnya, apakah perlu melakukan sortir atau tidak? Bagi kami, sortir ikan lele itu sudah menjadi kewajiban dan kami juga sudah merasakan manfaatnya. Tapi bagi kalian ya terserah, lagian saya udah berkali-kali kok buat video tentang manfaat dari penyortiran. Silahkan kalian pikirkan, jangan tanya terus. Kalian rasakan sendiri aja manfaatnya. Nonton video saya harus pinter menyimpulkan arahnya kemana ya. Saran saya kepada pemula, jangan pernah pasang target dalam belajar budidaya ikan lele. Ingat, kalian masih belajar. Pelajari dulu seluk-beluk budidayanya, fahami cara budidaya ikan lele yang benar, jalankan SOP budidaya ikan lele yang benar, target kalian itu satu. Yaitu mempertahankan ikan lele kalian tetap hidup, sehat, dan tumbuh optimal sampai panen nanti. Jangan ada target panen berapa kuintol, apalagi target keuntungan. Walaupun pada dasarnya harga jual ikan lele di tempat kalian itu tinggi, pastinya harga pakan di tempat kalian juga akan lebih mahal. Apalagi kalian gunakan pakan dengan protein sedang, yaitu 27%. Fahamilah bahwasannya ikan lele tidak akan tumbuh bersama dalam satu ukuran. 2.500 ekor bibit lele yang kalian tebarkan itu paling 30%-nya saja dulu yang akan duluan jadi lele konsumsi. Sisanya masih ukuran kecil.